Oh begitu. Dulu saya katolik pak. Terus pernah mati suri katanya? Iya. Dan terus katanya bapak mu'alaf? Saya mu'alaf pak. Umur berapa? Saya mu'alaf sejak tahun 98. Sejak tobat dari ekstasi itu? Iya. Saya mulai belajar ke agama. Oh begitu. Dulu saya katolik pak. Terus pernah mati suri katanya? Iya. Mati suri karena si suri atau karena si susi? Karena saya overdosis pak. Ode pak? Overdosis. Terus? Overdosis narkoba atau apa? Narkoba. Narkoba lah pak. Terus? Mati beneran apa cuma halusinasi bapak mati? Kalau kata dokter saya udah diikat semuanya. Sudah diikat semua udah di kamar mayat. Terus saya teriak-teriak. Tolong sama dokter. Terus kembali sehat. Dokter bertanya. Mimpi apa yang kamu ketahui pada waktu mimpi tadi? Terus? Saya digebukin pak. Oh mimpinya digebukin? Digebukin semua orang pakai baju putih-putih. Ada anak kecil sempat lari-lari penasehati saya. Istighfar pak. Istighfar pak. Saya gak ngerti istighfar pak. Saya ikut-ikut aja istighfar istighfar. Masih digebukin gitu pak. Oh. Nah terakhir saya udah capek sekali. Saya sempat mengucapkan. Ya Tuhan ampuni saya. Berhentilah dia pak. Berhenti. Terus dia bertanya. Kamu mau masuk agama apa? Saya bilang saya kepengen Islam. Oke. Islam harus melakukan kalimat sahadat. Kalau kamu orang Islam. Tuhan kamu adalah Allah. Ya. Dan asadu'ana Muhammad Rasulullah. Asadu'ana. Sumpah saya. Muhammad adalah manusia. Putusan Tuhan. Berbuatlah baik kamu terhadap sesama. Sejak itu hidupmu tenang? Saya tenang. Estasi saya buang semua pak. Ya. Hasil kekayaan saya dari estasi. Saya bagikan semua. Oh makanya dulu kaya ya pak. Oh kaya. Makan. Itu uangnya dari dana tunjangan dana operasional ini? Iya pak. Oh begitu ya. Cukup lah ya. Cukup pak. Cukup untuk makan? Cukup menderita pak. Kalau dana insentif 478 juta tiga tahun berarti setahun cuma 150 juta. 150 juta. Apa ini? Itu dari hasil penarikan pajak pak. Insentif? Insentif pak. Itu insentif itu kan sebetulnya bonus pak. Kalau ditapai target? Iya. Eh berarti DKI bisa miliartan dong. Di Dakarta kan. Miliat pak. Kalau di tempat kami kan cuma 230 juta pak. Ini semua insentif ini ke kantong bapak? Iya. Pak jadi bapak maaf ya. Kalau kaya saya misalnya. Saya gak cukup dari Hotman Parisio. Saya kan bisa ngambil pekerjaan lain. Eh tempat lain. Atau bisa nge-youtube apa. Pokoknya banyak sampingan. Kayak abang juga. Model iklan apa. Kalau bapak jadi bupati. Jadi selama itu uang gak cukup. Gajinya sampingannya apa selama ini? Saya ngambil bu. Ngapain? Ngambil ke orang tua. Ngambil ke orang tua? Orang tua saya bisa dicek di lapangan. Alhamdulillah orang tua saya ini orang mampu. Jadi maksudnya ini Rolex dari mana? Dikasih orang tua pak. Yang benar. Berlian, 8 keret, dikasih orang tua semua. Masa kelas dibanjang? Saya belum jadi bupati udah pake pak. Oh udah pake. Jadi emang basarnya udah orang mampu. Ya udah orang mampu ya. Oke pak. Bupati kan juga selalu, bukan selalu banyak didampingi. Punya cewek-cewek cantik juga. Cecan. Cecan-cecan lah. Itu cara biayanya gimana itu pak? Dari dana apa itu? Kan dana istri kan cuma 210 ribu. Dana pacar gimana? Alhamdulillah pak. Apa? Sejak 98 saya sudah menjauhi hal itu pak. Kenapa pak? Sudah kurang kuat atau apa? Bertobat pak. Bertobat pak. Saya bertobat. Di saat-saat tua saya ini pak. Saya berapa pak? Sesaat-saat tua saya ini. Saya kepingin mengabdikan untuk orang. Umur berapa sekarang? 57 pak. Hah? 57 apa 59? Mau 60 tahun ini? Saya baru bertobat nanti. Jadi sudah tobat ya pak? 98 sudah tobat ya pak? Ya. Mohon pak. Kalau boleh pak. Didoakan juga teman saya bisa tobat pak. Betul pak. Oke pak. Belum lagi pak. Kalau bapak untuk membujuk DPRD. Sudah bukan rahasia umum. Bupati harus juga bikin DPRD happy. Dan aja dari mana pak? Jadi gini pak. Kita open saja pak ya. Iya. Anggaran itu kan yang memegang penuh adalah bupati. Benar. Bupati itu penguasa pengguna anggaran pak. Apa mainkan dari anggaran pak? Penguasa iya. Iya. Jadi kalau kita punya program pembangunan. 250 miliar. Iya. Kita bagi ke Dewan pak. Ini kamu bisa bagi 20 miliar. Silahkan kamu mau untuk aspirasi apa silahkan. Anggaran dari PEMDA dikasih ke DPRD. Iya. Betul pak. Itu namanya uang apa tuh? Aspirasi pak. Itu sah tuh? Sah. Pokok pemikiran. Jadi dia punya masyarakat banyak meminta. Pak Dewan saya ingin bikin jalan kecil. Bikin jalan kecil. Tapi kan uang itu dikasih ke DPRD. Tapi oleh DPRD kan tidak dipakai untuk pembangunan. Untuk di kantongnya kan? Tidak pak. Untuk pembangunan semuanya. Emang DPRD boleh membangun? Boleh pak. Itu namanya aspirasi pak. Aspirasi atau pokir pak. Oh begitu ya? Ya ada, ada klosulnya pak. Contoh nyatanya yang DPRD di Banjarnegara dari uang 20 aspirasi ini apa misalnya dibangun DPRD? Kebanyakan untuk membuat saluran pak. Oh begitu? Membuat saluran kan ada. Buat saluran. Bajaknya 10M ya, yang disalurkan 2M gitu. 8M bagi-bagi atau gimana gitu? Kurang tau pak. Oh kurang. Maaf pak kalau boleh tau salurannya saluran keluar atau saluran masuk nih pak? Saluran air pak. Oh saluran air. Oke. Aduh pak saya jadi pusing. Padahal kan pasti anak-anak muda nih pasti banyak yang berjuang pengen jadi bupati juga ya pak ya. Iya betul. Tapi bapak jujur. Dengan sekarang nih viral. Bapak udah viral diundang ke Hotman Parisio. Ada kekhawatiran gak? Kalau ini menjadi geger. Beberapa pihak jadi gak suka. Saya tidak pernah takut bu. Saya harus mengatakan yang sebenarnya. Walaupun ini baik. Tidak ada sedikit pun yang saya takutin. Jadi. Jadi makhluk hidup yang ada di dunia ini gak ada yang satu. Karena kenyataan. Yang saya takut adalah kenyataan. Kalau saya melawan kenyataan saya takut. Jadi sebentar dulu. Ada anggaran Banjarnegara berapa? Pertahun atau apa? Di awal. Sebelum saya mencalonkan bupati pak. Itu cuma 50 miliar pak. Untuk pembangunan jalan. Sekarang total anggaran Pemda berapa di sana? Sekarang setiap tahun saya gelontorkan kurang lebih 300 sampai 350 miliar. 350 miliar. Di satu pihak bapak cuma terima gaji 5 juta sebulan. Oke. Saya mau tanya. Apakah maksud di akal bapak nolak? Setiap bapak gelontorkan ada pembangunan got. Pembangunan trotoar. Kontraktor datang ngantar 100 juta. 200 juta. Itu sering terjadi kan? Demi Allah belum pernah terima pak. Aku maha tuh. Kan. Kan. Mana ada kontraktor. Yang dikasih proyek. Tidak datang. Mengasih ucapan terima kasih. Tidak ada pak. Saya menggunakan anggaran dari orang tua saya pak. Begitu. Anak saya juga pengusaha pak. Anak saya pengusaha dan dia kontraktor di duit APBN pak. Jadi alhamdulillah. Duit APBN artinya bapak yang ngasih proyek sama dia? Bukan pak. Dia APBN proyek nasional. Oh nasional ya sore. Iya iya iya. Ini benar gak sih pak? Halo bapak. Kita sampai ini ya. Sampai bingung gitu ya. Masa 350 miliar di tangan kiri. Di tangan kanan 5 juta. Kan tinggal dikeser dikit. Iya. Di keser dikit. Atau kontraktor datang diam-diam. Kasih ke ibu, ke istri, kemana. Itu kan hal yang sangat gampang gitu loh. Masa bapak gak tergoda? Tidak pak. Tidak ya? Risikonya tinggi sekali pak. Oke. Katanya bapak bekas preman? Iya dulu pak. Berapa preman? Pencopet atau bodyguard? Dulu saya pernah jadi kapol pil pak. Apa itu pak? Kepala pengepul pil pak. Hah? Saya pedagang estasi dulu pak. Wah. Umur berapa itu? Saya bermain dari 93 sampai 98. Wuh.